Mirsa petugas satuan lalu lintas Polres Batubara menetapkan AA, pelaku balap liar di ruas jalan tol Batubara beberapa waktu lalu sebagai tersangka. Akibat aksinya seorang bocah, warga desa Aras, kecematan air putih Batubara, tewas di lokasi. Terima kasih telah menonton! Lintas terjadi Juni 2021. Korban Rajudin Akbar, 10 tahun, tengah menyaksikan balap liar di ruas jalan tol yang masih dalam pengerjaan. Korban yang merasa gembira menyaksikan Sak Abang menjadi pemenang balap liar tanpa sadar masuk ke arena balap liar. Tiba-tiba korban ditabrak dari belakang hingga terseret puluhan meter dan akhirnya tewas di lokasi. Kanit Laka Lantas, Polres Batubara, Ibda Wahidu menjelaskan kasus tewasnya bocah dilanjutkan ke pengadilan. Tersangka AA berikut barang bukti satu udara sepeda motor dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Batubara. Tersangka rejerat pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas ayat 4 maksimal hukuman 6 tahun penjara. Kasus itu kita update karena atensi daripada Bapak Pak Kapores agar permasalahan tersebut atau kasus tersebut diproses secara hukum sampai ke tingkat JPU. Dan hari ini Arya Aditya yang telah melakukan laka ya terhadap satu orang menama Aljudin Akbar yang umur 11 tahun, waktu itu meninggal dunia. Jadi kita lanjutkan proses hukumnya ke Kejaksaan atau ke JPU sehingga hari ini kita lipat karena kasusnya sudah B21. Satuan Lalu Lintas Polores Batubara juga mengimbau para orang tua yang memiliki anak di bawah umur dan masih remaja diawasi secara intens. Dan jangan diizinkan mengendarai sepeda motor sebelum waktunya agar tidak terjadi penyesalan di belakang hari. Dari Batubara, Fadri PLK AI News melaporkan.